Bismillahirrahmanirrahim Nah, setiap sesuatu yang sudah tersibukkan dengan suatu pekerjaan atau perkara Tidak boleh disibukkan dengan kesibukan yang lain Kecuali kalau tidak merusak kesibukan yang pertama Faham ya? Jadi kesibukan tersebut kalau tidak merusak kesibukan yang pertama tidak masalah Tapi kalau sampai merusak tidak diperbolehkan alias tidak diperkenankan Kita lihat disini Ada orang meminjamkan ke orang lain Nam senilai 100 ribu rial 100 ribu rial banyak ya Karena kalau rialnya Saudi lebih banyak daripada rial Yamani Nah, kalau rial Yamani kan 1000 rial senilai dengan kurang lebihnya 50 ribu rupiah Indonesia Tapi kalau Yamani, kalau Saudi 100 rial saja 100 rial Saudi itu Nilainya kurang lebihnya kalau dirupiahkan Kalau di Yamani kan 6 ribu ya Kalau dirupiahkan sekitar 300 ribu rupiah Satu lembar ditukar menjadi 300 ribu rupiah Nah, ini ada orang minjamkan ke orang lain 100 ribu rial Yang minjam uang tersebut menggadaikan ke orang tadi rumahnya Biasanya pergadaian itu aslinya kan orang minjam Minjam uang tapi karena belum bisa membalikkan dalam waktu dekat Dia menggadaikan rumahnya sebagai jaminan Orang ini minjamkan ke orang lain 100 ribu rial Kemudian si peminjam tadi menggadaikan kepada dia rumahnya Ini sah Nah, minjam uang 5 juta menggadaikan motornya Sah atau tidak? Sah enggak? Sah, itu sah ya Kemudian di suatu hari Al-Mukhtarid si peminjam tadi datang lagi Datang lagi Kemudian ngomong Pinjamilah aku 100 ribu yang lainnya Yang pertama tadi berapa? 100 ribu sudah Paham ya? Kemudian di suatu hari dia datang lagi Si peminjam ini Minjam lagi itu Tolong pinjamin aku lagi 100 ribu lagi Dan aku akan Naam gadaikan untukmu rumah juga Maksudnya aku jadikan Pergadaian yang kedua ini Dimasukkan pada pergadaian yang pertama Enggak masalah Karena posisinya masih sama-sama pergadaian Enggak masalah Enggak merusak Boleh atau tidak seperti ini Yang enggak boleh itu Menggadaikan barang gadaian ke orang lain Posisi barang gadaian itu Disibukkan dengan Yang pertama Paham ya? Antum menggadaikan motor antum kepada si A Belum selesai pergadaiannya Antum langsung apa? Gadaikan lagi ke si B misalkan Enggak bisa Itu yang enggak boleh Tapi ini satu orang ini Yang minjam uang berapa orang? Satu orang Sama saja ya Hanya saja dia minjam dua kali Kemudian yang kedua Barang yang digadaikan yang kedua itu Dimasukkan pada yang pertama Sama juga barangnya rumah Paham ya? Rumahnya kalau harganya mungkin Melebihi yang dia pinjaman Enggak masalah Kata beliau Boleh Kita katakan boleh Seperti ini Dikarenakan pergadaian yang kedua Tidak menggugurkan pergadaian yang pertama Yang dilarang itu adalah Menggugurkan pergadaian yang pertama Contohnya Si A menggadaikan motornya kepada si B Paham ya? Dengan Batasan waktu setahun Dia minjamnya 5 juta Berarti Si A ini Menggadaikan motor Motornya sibuk enggak sekarang? Sibuk Dengan apa si B? Paham ya? Si A enggak boleh menggadaikan kepada si C Sampai selesai pergadaian yang pertama Mahum soal ini Alhamdulillazis Naam Kita lihat disini Bahkan masih tersisa Paham ya? Naam Pergadaian barangnya masih ada Oleh karena ini Pendapat yang rajah Pendapat yang kuat Bahwasannya Diperbolehkan menambahkan hutang Bahwasannya diperbolehkan menambah hutang Pada barang gadaian yang digadaikan Barangnya satu yang digadaikan Hutang awal 100 ribu Kemudian karena Dia butuh lagi hutang lagi yang kedua kali Barang yang digadaikan sama Boleh atau tidak? Boleh Pak Menum Barang yang digadaikan pertama tadi rumah atau bukan? Rumah Minjam uang berapa tadi? 100 ribu real Karena kurang Datang lagi minjam lagi 100 ribu lagi Paham ya? Nah kemudian Yang digadaikan juga apa? Rumah tadi itu rumah yang pertama tadi Tidak masalah Tidak masalah Karena apa? Karena barangnya ada yang digadaikan Paham ya? Dan rumah tersebut harganya senilai Kalau dijual taruhlah 5 ribu real Misalkan Berarti kan bisa Nah Yang dilarang tadi apa yang dilarang? Menggadaikan barang Nah ke orang lain Posisi orang lain Yang pertama Belum selesai Pergadaiannya Kata beli disini Ya'ni Ida Rohantahu Bimi'atin Falaka'an Na'am barakallahu fikum Falaka'an turhenahu Bimi'atain Aydhanil murtahin Awal Artinya Apabila engkau Menggadaikannya Menggadaikan rumah tersebut Dengan harga 100 Maka kamu boleh juga Menggadaikannya Dengan 200 Bagi orang yang menerima Menerima gadaian yang pertama tadi itu Ida rodiya'al murtahin Bidalik Kalau orang yang Menerima gadaian tadi Ridho Lianal haqqallah Karena Barakallahu fikum Hak itu milik dia Iya gak? Yang ngasih uang itu yang berhak Sehingga kalau dia ridho Ana minjam lagi 100 ribu ya Nah Yang mau digadaikan mana? Ya rumah yang kemarin itu rumah juga Rumah yang kemarin itu Nah Kalau dijual Laku 5 5 ribu real Kamu ya? 500 ribu real misalkan Atau 5 ribu real misalkan Jadi minjamnya seribu pertama Bukan disini ya Seribu pertama Minjam lagi seribu Yang digadaikan sama Itu rumah yang pertama tadi itu Enggak masalah Karena orangnya satu Barangnya juga satu Sambilum Nah barangnya juga satu Dan tidak merusak apa? Tidak merusak pergadaian yang pertama Tapi catatannya apa? Ridho Orang yang menerima gadaian ridho Kalau dia yang menerima gadaian mengatakan Wah gak mau kalau rumah lagi Karena pengennya mobil misalkan Kalau kamu siap menggadaikan mobil Tak kasih pinjaman Berarti apa? Yang gadaikan rumah gak sah Karena apa? Karena yang menerima gadaian gak ridho Tapi kalau menerima gadaian ridho Dengan rumah satu tadi digadaikan Kemudian dia minjam dua kali Gak masalah Nah Nah lihat disini Dan inilah yang dilakukan Nam kebanyakan manusia Dikarenakan kesibukan yang terakhir ini Tidak sampai menggugurkan kesibukan yang pertama Pergadaian yang terakhir ini Tidak sampai menggugurkan pergadaian yang pertama Seperti itu Seperti itu pula Kalau seandainya Orang yang Menggadaikan tersebut Menyewakan barang gadaiannya Sahih Diperbolehkan sah Dikarenakan Menyewakan barang tadi itu Tidak menggugurkan Haknya orang yang menerima gadaian Dari barang gadaian tersebut Intinya kan dibayar Orang hutang itu kan intinya dibayar Jaminannya mau dia Sewakan ke orang lain Apa yang semisalnya Paham ya? Dengan kesepakatan si Pemilih apa? Dengan kesepakatan Si penerima gadaian tadi itu Gak masalah Yang penting kan dibayar hutangnya Biasanya kan orang kan Menggadaikan barang itu kan Untuk jaminan aja biasanya Ya kak Untuk jaminan Kalau dia nanti gak bisa bayar Inilah yang dijual Inilah jaminannya Faham maksudnya ya? Kalau pinjam-minjam kan ada sendiri Kalau pinjam-minjam Itu gak harus Pakai gadaian Tapi kalau pergadaian Masuk dalam pinjam-minjam Hanya saja ada jaminannya Itu barang gadaian tadi itu Faham belum? Faham insya Allah ya Perbedaannya ya Kalau minjam-minjam kan Gak perlu menggada Contohnya antum Mau beli cilok Gak punya uang Minjam 500 Gadaikan barangnya antum Nah itu nih pinjam-minjam Tapi kalau misalnya Taruh lah Wah anak gak percaya Kalau antum ini Hawatir gak membalikkan Ini tak gadaikan ini Ada cincin Cincin apa cincin Terbuat dari perak ini Harganya 50 ribu Tak gadaikan Nanti kalau antum gak percaya Jual aja cincin ini Berarti pergadaian Faham ya? Nah jadi pinjam-minjam sendiri Pergadaian masuk dalam Pinjam-minjam Hanya saja ada jaminannya Hanya saja ada Jaminannya Kita lihat lagi Wataqunul ujroh Tabiatul lirrohan Maka hasil Daripada Nah Persewaan tersebut Mengikuti barang gadaian Tadi itu Nah kembalinya ya Nah barakallah Fikm tergantung Kesepakatannya Kalau yang Menyewakan itu adalah Orang yang menerima gadaian Kemudian sepakat dengan Pemilik barang tersebut Dibagi hasil Yang gak masalah juga Selama apa Sama-sama tahu Jumlahnya dan juga Clear di awal Aslinya barang gadaian Itu gak boleh dapat Apakan aslinya Tapi kalau ternyata Dia izin Bagaimana kalau Barang gadaian ini Biar gak mati Biar bisa Berkembang Bagaimana kalau kita Untuk bisnis Dan kita bagi hasil Gak masalah Kalau gitu Kalau rito Dua-duanya Kalau misalnya ya Kalau di dua-duanya Gak masalah Tapi kalau Bertindak sewenang-wenang Yang menerima gadaian Tiba-tiba Menggunakan Motor gadaian Tadi itu Gak boleh Karena nanti Kadar harganya Berkurang atau tidak Berkurang Rusak berkurang Nah Berikutnya Insanun Nah Azama ala an Yu'ajir Baytahu Limuddatis Sanatil syaksin Ada orang Berkeinginan kuat Untuk menyewakan Rumahnya Dengan batasan waktu Selama setahun Untuk si fulan Atau orang lain Jadi ada orang Berkeinginan kuat Berdekat bulat Untuk menyewakan rumahnya Kepada orang lain Selama berapa Setahun Selama setahun Sumayabi'uh Kemudian dia ingin Menjualnya Jadi keinginan kuatnya Dia menyewakan rumah tersebut Kepada orang lain Selama berapa Setahun Setelah setahun Nah Barangkala fi'kum Setelah setahun Ya mungkin Ganti orang lain Atau Ketika ada pembeli Dia jual Jadi orang ini Bertekat bulat Berkeinginan kuat Untuk menyewakan rumahnya Kepada orang lain Selama setahun Ternyata apa Belum ada setahun Ya bi'uhu Dia menjualnya Setahun kan berapa bulan Setahun Kurang lebihnya 12 bulan ya 6 12 bulan Tepat itu Ya itu setahun Nah Ternyata baru dapat 6 bulan Setahun Setahun Sama dia jual Dia menjual rumahnya Setelah setengah Setengah tahun Dijual rumahnya Kepada orang lain Selain yang menyewa Tadi Ini boleh atau tidak Seperti ini Karena rumahnya bukan rumah jualan Paham ya Bukan rumah yang disibukkan dengan jual Aslinya disewakan Transaksi jual beli lain lagi Paham belum Cuman nanti disebutkan Alangkah baiknya Kalau konfirmasi dengan apa Konfirmasi dengan Si penyewa tadi itu Si pengontrak Biar tidak ada salah faham Faham maksudnya ya Jadi dikontrakkan sudah setahun Baru setengah tahun dijual Laku Jual belinya sah Kita lihat Dikarenakan hak orang yang ngontrak Sudah berlalu Haknya ngontrak Bukan hak beli Dan kemudian yang ngontrak Yang nyewa rumah tersebut Tinggal di rumah yang dijual Tadi itu Hingga sempurna Waktu persewaan Berapa tadi? Setahun Baru dapat setengah tahun Dijual laku Maka apa? Maka si pengontrak tadi Penyewa Bukan pergi Ninggali tempat tersebut Sampai habis Masa kontrakannya Faham maksudnya? Nampak setengah tahun lagi Biar pas setahun Faham maksudnya ya? Faham bang? Faham belum ini? Jadi penyewa yang nyewa ini Kan setakatnya nyewanya setahun Sama pemilih rumahnya dijual Rumahnya Baru dapat setengah tahun dijual Faham ya? Dijual Berarti otomatis kurang berapa tahun? Kurang berapa tahun untuk sampai setahun? Kurang 6 bulan Kurang 6 bulan ya? Kurang 6 bulan Nah Ketika rumah dijual laku Sah Jual belinya sah Karena apa? Karena Transaksi yang pertama kan bukan jual beli Sewa menyewa gitu loh Jadi gak ada Gak ada apa? Gak ada keterkaitan kontrak disini Gak ada Nah Setelah laku Otomatis pemilik rumah apa? Tetap Pemilik rumah gak boleh ngusir dia Karena apa? Karena transaksi yang pertama kontrakannya berapa? Setahun Biarkan dia menyempurnakan selama setahun Faham ya? Tapi rumahnya statusnya sudah dijual itu loh Maksudnya? Nah Harganya turun Kenapa turun? Karena si pembeli kan awal mulanya Mau memanfaatkan segera Tapi karena apa? Karena masih ada yang kontrak disitu Ditunda selama setengah Setengah tahun Faham ya? Harganya kurang Negosiasi disitu Kalian disini Kata beliau Walaikin fihadil hal Akan tapi dalam keadaan seperti ini Wajib bagi penjual tersebut Mengkabarkan Sama pembeli Bianal baita mustajar Bahwasannya rumahnya dikontrakkan Limud dan gada wakada Dikontrakkan dalam waktu sekian dan sekian Harus terang-terangan gitu loh Jangan Rumahku itu tak jual Antum mau beli enggak? Dikontrak orang atau enggak? Ya pokoknya Tidak jual Harus jujur Sekarang lagi dikontrak orang Nah kalau antum mau beli Tafadol silakan Orangnya tinggal setengah tahun lagi Setelah itu antum tempatin misalkan Terang-terangan Biar apa? Diberkait dalam transaksi jual Jual beli Kalau jujur Saling menjelaskan Diberkait transaksi apa? Jual beli Keduanya Nah itu Nah Kita lihat disini Perhatikan baik-baik Nah Agar si pembeli tersebut Masuk dalam keadaan Sudah tahu ilmunya Masuknya ilmu bagaimana? Rumah tersebut Ternyata dikontrak orang Tahu gitu loh Bukan malah Enggak dikasih tahu Akhirnya apa? Nam si A jual rumah Kalau si B Si B datang ke rumahnya Ketok-ketok pintu Ternyata ada orang dalamnya Kaget Karena rumahnya dikontrak orang kan? Dikasih tahu Rumah itu lagi dikontrak Masa kontraknya Kurang setengah tahun lagi Jadi Bapak nanti kalau mau masuk Setelah 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 setengah tahun Sekarang jangan masuk dulu Karena ada yang ngontrak Biar tujuannya apa? Si pembeli ini tahu Keadaannya gitu loh Kalau gak dikasih tahu kan Pembeli langsung masuk Gitu ada Ternyata dalamnya ada orangnya Kan itu Kita lihat disini Kalau gak melakukan seperti itu Maka pembeli boleh membatalkan Pembeli boleh membatalkan Wah Kalau tahu tadi disewa Nah gak mau Karena pembeli itu Beli rumah untuk apa sih? Untuk apa? Orang pembeli beli rumah itu untuk apa? Untuk ditinggalin Ditempatin gitu loh Jadi dia buru-buru Mau menggunakannya Kalau gak tahu kan Kurangin manfaatnya kita lihat Dikarenakan apa? Si pembeli itu akan terluputkan Mengambil manfaat Dengan barang yang sudah dibeli tadi itu Selama apa? Selama Nah masa kontrakan belum selesai Tertunda kan? Seharusnya sekali beli Mau nempati langsung Tertunda selama 6 bulan Karena itu Penting Kalau rumah sudah laku Sudah clear Dibeli oleh pembeli tadi itu Maka pembeli punya bagian dari apa? Hasil kontrakan rumah tersebut Mulai sejak awal dia beli Karena rumah sudah milik siapa rumahnya? Milik pembeli Bukan milik penjual lagi Kamu belum? Nah Illa bisyartin Kecualin syarat Syaratnya apa? Biar selesai dulu Yang 6 bulan itu Jadi 6 bulan itu Nanti kan uangnya kembali ke penjual Kalau disyaratkan gitu Tapi kalau gak disyaratkan Mau gak mau rumah itu sudah milik pembeli Hasil kontrakannya kembali kepada pembeli Maksudnya? Eh, seperti itu Idan jika demikian Al-Mashgul la yushgul Ida kanan syughul asani Yuskit asyughul awal Masya Allah Jika demikian kesimpulannya Sesuatu yang tersibukkan Dengan suatu pekerjaan Atau suatu perkara Tidak boleh disibukkan Dengan perkara Atau pekerjaan yang lain Nah, apabila apa? Apabila kesibukan yang kedua tersebut Menggugurkan kesibukan yang pertama Apabila tidak sampai menggugurkan Kesibukan yang pertama Tidak membahayakan Karena memungkinkan digabung Contohnya kerja bangunan tadi itu Amin ya? Kerja bangunan sama Kalau kerja bangunan kan harian Bayarnya per pekan Kalau borongan Begitu selesai Dibayar Atau dibayar di awal Nah Orang ini kerja bangunan Mulai dari jam 8 pagi Sampai Jam 4 sore Taruh lah Selama jam 8 pagi Sampai 4 sore Tidak boleh diganggu-gugat Dia tersibukkan dengan bangunan tadi itu Kerja bangunan Faham? Ternyata Dari jam 4 sore Dia apa? Memborong jembatan Memborong jembatan Memborong sama dia Boleh tidak mulai jam 4 sore dia kerja? Kerja Kerja yang lain boleh gak? Boleh karena kesibukan yang pertama sudah selesai Tapi kalau dia Borong jembatan Kerjakannya di Jam 8 sampai jam 4 Dia kerjakan Berarti dia menggugurkan Kesibukan yang pertama Tidak boleh Alhamdulillah Kalau gak sampai menggugurkan Boleh digabung Gajinya double Faham? InsyaAllah Ini hantalah Mahfum insyaAllah Mahfum insyaAllah Ayo na'am Barakallahu'alaikum Contoh yang lain Apa contoh yang lain? Dia nyewakan mobil Na'am Barakallahu'alaikum Dalam Waktu 24 jam Nyewakannya 24 jam Ini sehari semalam ya Sudah sewa mobilnya ini Na'am Datanglah penyewa yang lainnya Pak Anam mau nyewa mobilnya Boleh 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 Ambil aja mobilnya Di rumahnya sepuluhan Padahal Penyewa pertama Boleh selesai Masa nyewanya Boleh gak disewakan orang lain? Gak boleh Karena menggugurkan Barakallahu'alaikum Transaksi yang pertama Gak boleh Harus selesai dulu Baru Disewakan orang lain Walaupun harganya lebih tinggi Walaupun harganya lebih tinggi Banyak sekali contohnya itu Di antaranya Ikhwan Fidin Azzani Azzaqmullah Wahabidakumullah Wajami'an Kita lihat disini Nah Kata beliau Halaman Yang ke 322 Itu Pantun yang Nomor 85 Kamu Dalin Fihukmi Kamu Dalin Fihukmi Hijjal Badala Warubba Mafdulin Yakunu Afdala Ini berkaitan Masalah apa? Masalah Kaedah yang baru Yang sebutin oleh Para ulama Kita lihat Pauluhu Kamu Wajib Menggantinya berarti Sunnah atau wajib? Wajib Itu contohnya Masuk belum mas? Masuk ya? Jadi pengganti memiliki hukum yang digantikan Kalau yang digantikan adalah sunnah berarti penggantinya sunnah Kalau yang digantikan adalah wajib Penggantinya juga wajib Contohnya Antum surat malam kiyamun lail Hukumnya apa? Sunnah mu'agadah Kalau antum menggantikan di siang hari Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah juga gitu loh Tentu yang gak wajib Karena apa? Pengganti memiliki hukum yang digantikan Kita lihat Annal badala lahu hukmul mubdal Ya kan? Ini Kaedahnya Annal badala lahu hukmul mubdal Bahwasannya pengganti itu Dia memiliki hukum yang digantikan Yahillu mahalahu wa yakud hukmah Dia menempatkan tempatnya dan mengambil hukumnya Pahamulum? Naam wa rakala fiikum Kalau puasa Ramadan wajib Maka ketika dia Naam terluputkan puasa Ramadan wajib Menggantikan juga Mahfud soalnya nih? Hamzah? Naam Fa'in kanal mubdala Wajiban Kanal badal wajiban Kalau seandainya yang diganti itu adalah wajib Maka penggantinya juga wajib Wa'inna kanal sunnatan Kanal badal sunnatan Wahakada Kalau seandainya Yang diganti tersebut Kalau seandainya yang diganti tersebut adalah sunnah Kalau seandainya pengganti tersebut adalah sunnah Kalau seandainya yang diganti itu adalah sunnah Maka pengganti juga sunnah Paham ya? Jadi tergantung yang diganti itu hukumnya bagaimana, karena penggantinya mengikuti hukumnya, paham ya jadi al-mu'nam al-badal lahu hukmu al-mubdal minhu, paham ya jadi badal itu, pengganti itu memiliki hukum yang dikantikan, ya enggak dalam menahu sama enggak, mirip kan badal mesti mengikuti sebelumnya ya enggak, nah barakallah contohnya apa kalau badal ja'a abu hafsin umaru ya enggak, umaru kok marfok ya, karena mengikuti mubdal itu loh mengikuti abu hafsin ya enggak, nah, ja'a zaydun akhuka, kok aku marfok ya, karena mengikuti zaydun, ya enggak, nah seperti itu jadi, badal itu mengikuti apa, mubdal minhu, na'am seperti itu kita lanjutin lagi walahu amsinatun, dan memiliki contoh yang banyak, kita lihat contohnya bersuci dengan tanah wahwa tayammum itu tayammum, sekarang kaitannya tayammum dengan wudhu nah, kita lihat Allah telah menjadikan tayammum itu sebagai pengganti dari bersuci dengan air inda ta'aduri isti'malihi li'adamihi awli tadarrur bisti'malihi masya'Allah yaitu tatskala ada udhur untuk menggunakannya maaf ya, tapi ada udhur untuk apa? untuk menggunakannya dikarenakan apa? dikarenakan li'adamihi karena enggak adanya air awli tadarrur isti'malihi atau dikarenakan apa? adanya bahaya kalau menggunakan air maka Allah telah menjadikan pengganti ini memiliki hukum yang digantikan dikuli syai'in alalqadir rojih pada segala sesuatu berdasar pendapat yang rojih contohnya antum kan diwajibkan ketika nabarakaw'Allah fi'kum janabah diwajibkan apa? diwajibkan untuk apa? mandi junub nah ketika dia tidak mampu maka digantikan tayamum menggantikan sudah enggak perlu tayamum itu gulung-gulung ke tanah itu enggak perlu tayamum kayak via ya itu aja sudah paham ya? enggak ada tata-tata yang lain enggak ada cuma antum mukulkan telapak tangannya kalau debunya tebal digini-ginikan atau ditiup kemudian wajah gini sama telapak tangan enggak perlu gini-gini enggak perlu juga paham ya? nabarakaw'Allah fi'kum mau dibulak balik boleh kemarin ingat-ingat ya kaedahnya ya na'am jadi perlu diperhatikan pendapat yang rojih na'am tayamum itu menggantikan apa? menggantikan toharah dengan air na'am ketika apa? tidak adanya air atau ketika tidak mampu menggunakan apa? air mau soalan ya? na'am berikutnya fa'istabahu bitaharat tayamum ma'istabah bitaharatil ma' maka diperbolehkan bersuti diperbolehkan dengan sebab bersuti dengan tayamum tadi itu sebagaimana diperbolehkannya apa? na'am bersuci dengan air wa'artafi'al hadas dan akan terangkat hadas bitaharat tayamum dengan bersuci dengan sebab bersuci dengan cara apa? tayamum ka'amayat ta'fi' bitaharatil ma' sebagaimana terangkatnya hadas dengan apa? dengan perbuatan bersuci menggunakan air tadi fa'idat tayamum ma'amal insanu likira'atil quran falahu an yusaniya bihadat tayammum al-faridah wannafilah apabila seseorang bertayamum untuk baca al-quran maka boleh bagi dia untuk solat juga dengan tayamum tersebut baik solat wajib ma'amu solat sunnah ma'annahu lam ya tayamum ma'amil solat bersamaan dia padahal padahal dia tidak bertayamum untuk solat dia tayamum untuk baca al-quran tapi karena tidak ada air atau karena tidak mampu menggunakan air boleh dia langsung solat karena sama keadaannya jadi tayamum itu kan dua keadaan imma gak ada air inda adami wujudil ma' yang kedua apa inda adami wujudil ma' ketika gak mampu gunakan air dua ini alasannya kita lihat lagi perhatikan baik-baik kata beliau lakinahu tayammama yaksudna bidhalika rab al-hadas akan tapi walaupun dia tadi niatnya bukan untuk solat hanya untuk baca al-quran tapi kan dia meniatkan tayamum tadi untuk apa menghilangkan dan mengangkat hadas walaupun baca al-quran gak disyarahkan untuk wudhu pendapat yang mengatakan baca al-quran harus wudhu dulu pendapat yang lemah paham ya nah gak sahih ya jadi walaupun dia dalam keadaan belum wudhu pun tidak dalam dalam keadaan tidak tahu haraf pun boleh baca al-quran seperti itu pula kalau seandainya dia tayamum untuk surat duhur dan dia masih suci perhatikan ini ya dia tayamum untuk surat duhur tapi dia masih suci sampai masuk waktu asar maka dia boleh sulat dengan tayamum pertama gak perlu tayamum lagi karena apa tadi kaedahnya apa kaedahnya ini apa kaedahnya ini annal badala lahu hukmul mubdal itu kaedahnya karena yang diganti itu atau dikarenakan pengganti itu miliki hukum yang digantikan yang digantikan apa bersuci dengan air penggantinya apa tayamum hukumnya sama nah barakallah fikum kita lihat disini kata beliau wala yuptil tayamum wala yuptil tayamumuhu bi khurjil wakt dan tidak batal tayamumnya dengan keluarnya waktu gak masalah intinya dia itu BAB kencing atau na'am barakallah fikum keluar angin terdijak intinya dia itu batal atau terdijak kalau cuman keluar waktu gak batalkan wakadah lika laut tayam mamah lil janabah seperti itu pula kalau dia tayamum untuk janabah mandi junub seharusnya mandi pakai apa seharusnya pakai air tapi karena gak mampu menggunakan air atau karena barakallah fikum tidak adanya air na'am maka apa diperbolehkan tayamumum mengganti janabah tadi itu terlihat lagi barakallah fikum na'am jadi ketika dia gak mampu mandi junub dengan air atau gak ada air boleh tayamumum cara tayamumumnya bagaimana sama atau gak sama persis gak ada perubahan hal syait kan udah ketawa dihadisnya amar bin yasir itu ya awal mulanya gulung-gulung ke tanah ternyata itu di tegur dari rasulullah keliru gak seperti itu caranya nah barakallah fikum niatnya yang dimainkan maka gak perlu mengulangi tayamum lagi hatta ya junub maraton ukhras sampai dia junub untuk yang berikutnya nah barakallah fikum nah kita lihat lagi barakallah fikum misal dalik tata yang lain rajulun istayikodha minnaumihilailan ada orang bangun tidur malam paham ya bangun tidur di malam hari maksudnya ternyata dia menjumpai junub dia paham ya kok tau kalau junub tau dari mana nah ada tandanya ima tandanya air yang masih basah atau kering air mani maksudnya ya nah kemudian dia tayamum untuk surat subuh tayamum untuk surat subuh kemudian masuk waktu duhur maka gak harus dia tayamum lagi untuk janabahnya gak perlu tapi dia wajib tayamum untuk hadith asghurnya ingkana kodinkodo wudhu kalau sudah sudah habis masa wudhunya di hadil muddah di waktu ini selama duhur selama duhur dan antara waktu subuh dan duhur selama waktu duhur dan fajr tersebut kalau sudah batal wudhunya maka apa maka dia wajib untuk tayamum untuk menghilangkan hadith asghur wailah kalau sudah tayamum hadith akbar tadi itu ya sama hukumnya selesai paham ya karena tayamum itu penggantinya kalau seandainya hadith akbar sudah selesai hilang apalagi hadith asghur nah itu nam walaupun bukan dengan wudhuk tadi itu berikutnya contohnya misal yang kedua ada orang dia bertayamum untuk salat duhur kemudian dia salat dia salat kemudian tidak batal sampai masuk waktu duhur ingat-ingat duhur maka dia boleh salat duhur dengan tayamum yang digunakan untuk salat duhur tadi itu tidak perlu tayamum ulang karena belum batal mahum soalnya ini karena belum batal perlu tayamum lagi tidak tadi tidak perlu karena belum batal kalau sudah batal baru tayamum mahum soalnya ayo na'am kita lihat disini kata beliau ketemu lagi ini perlu dihafal dikarenakan badal memiliki hukum muddal paham ya jadi pengganti itu memiliki hukum yang digantikan yaitu kalau saat ini dia berbudu untuk salat duhur dan dia masih susi hatta waktu salat sampai dia masuk waktu salat duhur salat duhur bila iya datin wudhu bila iya dati wudhu'in maka dia salat duhur tanpa mengulangi wudhunya mahum soalnya hamzah mahum mahum tanpa mengulangi wudhunya maka tayamum juga sama hukumnya apa kaedah ini tadi naam al-badallahu hukumu al-mubdal naam kita lihat lagi disini barakallahu fikum dan yang menunjukkan hal ini berkaitan masalah tayammum adalah firman Allah ta'ala jika kalian sakit atau berada di perjalanan safar atau salah seorang di antara kalian barakallahu buang air besar atau berhubungan badan dengan wanita kemudian kalian tidak mencumpai air maka bertayamumlah dengan debu yang suci basuhlah mahum usapkanlah bukan basuhlah usapkanlah wajah-wajah kalian dengan debu tadi dan tangan-tangan kalian mahum ya ini dalam menunjukkan apa enam wajah baru tangan ternyata dalam hadis yang lain di atas sebutan dalam hadis enam tangan wajah dua-duanya boleh cuman kalau kita mau ngikutin dalam dalam ayat ini diurutkan wajah kemudian baru tangan ini baru tangan tangannya pun enggak apa lengan enggak perlu cuman dua telapak tangan ini ya enam maka Allah Ta'ala menyatakan tadi disini Allah Ta'ala apa tidak menginginkan untuk kalian perkara yang beratkan tapi Allah Ta'ala menginginkan mensucikan kalian maka disini Allah Ta'ala menjelaskan tayamum itu mensucikan artinya apa maka orang yang bertayamu tersebut melakukan melakukan perkara dikarenakan suatu hadis sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang wuduk dan mandi maksudnya apa maksudnya sama persis itu loh ketika dia wuduk dan mandi itu sebabnya apa maka tayamum tersebut menggantikannya kalau tidak ada air dan tidak mampu menggunakan air alhamdulillah jadi diperlakukan sama maksudnya orang yang mutayam mim dengan orang yang tawaddi sama orang yang muktasil tadi itu sama hukumnya ketika tidak ada air maafum insya Allah ini handalah ayolah barakallahu ada pun yang berikutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang assalamatul alafiyah walhamdulillah rabbil alamin selamat menikmati